Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziro'ah Pertanian Hasil al-Haziro'iyu Maknanya reformasi agari Ya Secara Tersama bebas Nah ini bukan susunan Karena Kalau kita membaca Al-Islah Ziro'iyu Ini kalimatnya Belum sempurna Meskipun sudah terdiri dari Dua kata Tapi Kaedahnya Angganya rutama Kemudian Kalau kita baca lanjut Sampai Mufidun Al-Islah Ziro'iyu Mufidun Bermanfaat Maka kata bermanfaat ini Kata Mufidun Itu yang menyempurnakan Kalimatnya Susunannya Menjadi kalimat sempurna Maka Mufidun itulah Khobar Mubdada Nah lantas Ziro'iyu apa Maka disini nanti Dia Na'atun Ya na'at Bagi Kata Al-Islah Ya na'atun Marfu'un Wa'lamatu Rafi'i Al-Dhamma Mufidun Khobarul Mubdada'i Marfu'un Bid-Dhamma Kemudian kita beliau Ya kata Penulis Kitab Mula Khas Laukulna Sekiranya kita Mengatakan Al-Islah Ziro'iyu Wasagabna Kalau kita mengatakan Al-Islah Ziro'iyu Sakabna Kemudian kita diam Maka nanti Makananya Nakis Makananya kurang Berumufid Walayat Tamil Sempurna Dengan adanya Khobar Yaitu Mufidun Misal Contoh yang lain Sudul Bulbulbul Bulbulbuli Jamilun Suara burung Bulbul Indah Merdu Maksudnya Maka Sudul Isim di awal Mubdada'un Mubdada' Marfu Tanda Rafanya Dengan Boma Albulbuli Dibaca Majlun Padahal Khobar itu Merfu Maka ini bukan Khobar Pun Kalau kita Hanya membaca Sotul Bulbuli Suara Burung Bulbul Bulbulu Memberikan Faedah yang utuh Bagi Penyimah Yang butuh Penyempurna Nanti baru datang Selahnya Kata Jamilun Itulah Kalimatnya Menjadi Sempurna Sotul Bulbuli Jamilun Maka Bulbuli Apa ini Karena Jamilun Adalah Khobar Penyempurna Menjadi Kalimat Sempurna Maka Bulbuli Ini adalah Muda'un Ilahi Karena Dia Kata Suud Disandarkan Kata Bulbul Burung Bulbul Maka Albulbul Bulbuli Muda'un Ilahi Majlulun Mahal Matujari Al-Kasra Al-Zahiru Al-Akhir Kemudian Jamilun Qobarul Mubdada'i Marfu'un Walamad Huruf'ihi Al-Ghamman Walau'kunna Kalau kita Mengatakan Sotul Bulbuli Maksudna Kemudian Kita Diam Layakta Milul Makna Makna Kalimatnya Makna Jumlahnya Tidak Sempurna Ilah Bilqabari Sampai Kita Berikan Kabarnya Wahwa Jamilun Yaitu Kata Jamil Nah Kita Lanjutkan Al-Khamis Bolehnya Mendahulukan Khobar Terhadap Mubdada'i Asalnya Khobar itu Di belakang Mubdada'i Yang di depan Tapi Itu Hanyalah Asalnya Boleh Kita Mendahulukan Khobar Terhadap Mubdada'nya Artinya Khobar Di depan Duluan Kemudian Datang Setelahnya Itu Mubdada Kapan Ini Boleh Tidak Mutlak Ada Tempat Yang Boleh Asalnya Mubdada'i Di depan Kalau di belakang Tapi Pada kondisi Tertentu Kita Boleh Mendahulukan Khobar Terhadap Yang pertama Kalau kita Ingin Mendahulukan Atau Memberikan Mendahulukan Khobar Itu Bapak Ingin Menekankan Makan Khobar Lebih Dahulu Ya Inga Kalau kita Mendahulukan Makan 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 Lebih Dahulu Misalnya Memenu'un Adat Akhiru Memenu'un Ini Khobarun Mukeddamun Ya Khobar Diletakkan Di awal Namanya Khobarun Mukeddam Namanya Khobar Maka Marfu Dan Darfanya Lema Kemudian Adat Khinu Ini adalah Mukedadaknya Tapi Dia Di belakang Bukan di depan Tapi di belakang Namanya Mukedadak Mu'akharun Mukedadak Yang Diakhirkan Tapi Ya Sama-sama Mata Namanya Maka Dia Marfu Tanah Ruhanya Doma Yang Asalnya Sebenarnya Adat Adat Khinu Menu'un Marokok Itu Gilarang Tetapi Karena Ingin Menonjolkan Makna Khobar Yaitu Gilarang Ingin Mendahulkan Menana Ini Sehingga Itulah Yang Pertama Didengar Oleh Penyimak Maka Didahulukan Memenuknya Jadilah Memenu'un Adat Sino Ini Boleh Ya Yang Kita Boleh Mendahulkan Khobar Memang Itu Mana Yang Penting Untuk Didahulukan Supaya Penyimaknya Itu Pertama Kali Disimaknya Itu Adalah Apa Yang Dikandung Dalam Khobar Seperti Dalam Bahasa Kita Merokok Dilarang Tetapi Biar Yang masuk Kedalam Penah Membaca Atau Penyimak Adalah Ketalarangannya Sehingga Lebih Masuk Lebih Lebih dahulu Ya Dalam Penyimak Cepat Lebih Dilarang Direkam Sehingga Lebih Tertanjalkan Karena Di Yang Di Depan Maka Didahulukan Kata Dilarang Dilarang Merokok Sama Juga Disini Kemudian Di Balik Kepan Yang Di Depan Di Belakang Ini yang pertama Dimana Kita Mendalukan Khabar Terhadap Adi Mul Khabar Kemudian Tempat Yang Kedua Yang Kedua Dimana Kita Diperbolehkan Mendalukan Khabar Terhadap Muttada Yaitu Apabila Muttada Dan Khabarnya Didahuli Oleh Nafi Huruf Nafi Atau Nanti Coba boleh Huruf Istifham Ya Dengan Catatan Khabarnya Berupa Sifat Maksud Sifat Disini Diantarnya Kalau Khabarnya Berupa Isim Mustad Seperti Isim Fa'il Isim Mafo'ul Itu Maksud Khabar Wasfan Misalnya Apa Imun Anta Apakah Engkau Berdiri Maksud 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 Hamzah Ini Harfu Istifham Mabni Al-Fadhi La Mahalallahu Minal Iqra Kemudian Selain Nukatat Ko'imun Ya Komun Ini Adalah Khabar Nukad Damun Marfu Tanarfanya Lomah Anabun Anta Domerun Mabni Maksud Mam Dosen Maksud Temer Allah Nukad región Maksud Maksud Anabun Jadi apakah engkau berdiri? Tapi pula-pula, kita dulukan antar koimun. Karena ditopang oleh harful istri ham. Sedangkan hobarnya berupa sifat. Nah koimun ini kan isim fail. Jadi kalau hobar itu berupa kata sifatnya isim mustab. Kemudian jumlah tersebut didahului oleh harful nafiyin atau harful istri ham. Maka boleh kita dahulukan hobarnya terhadap mumpadak. Seperti aku, imun, anta. Kemudian yang ketiga, gimana boleh mendahulukan. Yaitu apabila hobarnya berupa sifat jumlah semakan mumpadaknya ma'rifah. Ya kalau hobarnya berupa sifat jumlah semakan mumpadak itu ma'rifah. Maka boleh kita dahulukan hobarnya. Seperti fitan ni as-salamatu. Ya dalam kehatian, dalam hikap tenang. Ada keselamatan. As-salamatu fitan ni. As-salamatu mumpadak fitan ni sebut jumlah sebagai hobar. Karena tapi, disini tentunya hobarnya itu sebut jumlah. Ya ijar majurur. Sedangkan isim marfoknya itu isim ma'rifah. Mumpadaknya ma'rifah. Maka boleh dibaca as-salamatu fitan ni. Boleh-boleh fitan ni as-salamatu. Nah disini, hukumnya boleh. Tidak wajib, tidak terlarang tetapi boleh. Sehingga susunannya fitan ni as-salamatu. Fitan ni itu finyah rujarin. Tidak wajib, tidak terlarang tetapi ada lancarnya. Tidak ada lancarnya dengan kasroh mukadda roh. Karena dia itu termasuk siman gus. Kemudian, fi at-ta'ani. Secara susunan lancar majur itu. Fi ma'ali rafin khabarun mukaddamun. Ya khabar yang didahulukan. Sedangkan as-salamatu mumpadda'un marfokun. Tidak marfoknya dengan doma. Tetapi mukadda'unya disini, mukadda'un mu'akhaun. Ini mukadda'un mu'akhaun marfokun. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Sama juga kasusnya. Kabarnya sebil jumlah, mukadda'unya ma'rifah. Boleh didahulukan. Seperti, Asalnya yang Di depan sang hakim. Ada orang yang mengatakan kebenaran. Dan dia mudah kepada kata al-qaudi. Al-qaudi mudah ilaih. Mencurur. Dan ajaranya. Keserah muqadda roh. Sama kata itu manukus. Kemudian kata, Ka'ilu al-habi. Ka'ilu itu isim marfokun. Sedangkan tadi al-malkodi. Ini kan daruh dan mudah ilainya. Pasti ini bukan mukadda. Ini pasti adalah Sibul jumlah. Mukadda tidak ada yang sibul jumlah. Maka tadi Jumlah ismiah disini berarti tadi adalah Kabar Muqaddam. Maka Ka'ilu ini yang marfokun adalah Mukadda'un mu'akhaun. Yang Ka'ilu muqadda'un mu'akhaun marfu'un Tanah urufaknyang dumma. Dan dia mudah kepada kata al-hati. Maka kata al-hati. Muda'fun ilaihi macurun tanah jernya. Pasrah. Jadi asalnya Ka'ilu hafi aman al-qaudi. Tapi disini Kabarnya sibul jumlah. Sedangkan mukadda'anya ma'arifah. Maka diperbolehkan kita mendahulukan kabar. Sehingga boleh hukumnya Mengatakan aman al-qaudi Ka'ilu hafi. Nah ini tiga tempat yang disebut Alhamu'anlif. Dimana Ya juzhu takdimul khobar. Ya al-al mukadda' Ya takdim ya khobar terhadap mukadda' Yang hukumnya jais. Boleh. Nah dan nanti setelah ini Adalah pembahasan dimana Mendahulukan khobar Terhadap mukadda'nya itu Hukumnya Wajib. Nah yang ini tadi Boleh. Yang pertama Pasalnya itu Mukadda' di depan Khobar di belakang. Tapi kadang-kadang Boleh kita dahulukan khobar-nya Khobar semu kodam Sedangkan mukadda'nya di belakang Mukadda'un mukaskorun. Dan nanti Yang ke-6 Pemasangan yang ke-6 Itu malah wajib. Ya apakah sampai Wajib mendahulukan khobar. Nah Tuhib As-adis Ya juzhu takdimul khobari Adal mukadda' Yang wajibnya Mendahulukan khobar Terhadap mukadda' Nah kalau tadi sebelumnya Tulehnya Mendahulukan khobar Sekarang Mendahulukan khobar Terhadap mukadda' itu Harus. Yang wajib. Apaan? Yang pertama Kata mu'alif Kalau Khobar-nya itu Berubah sifu jumlah Melmukadda'un Nakiratan Sedangkan mukadda'nya Itu berubah isim Nakira Yang nakiranya ini Masih murni Benar-benar Nakira Tidak disifati Tidak disifati Tidak pula Di Didofahkan Yang dulu pernah kita bahas Mukadda' itu asalnya Nakrifah Ya Tapi Boleh kita buat Mukadda'nya itu Berubah isim Nakira Dengan catatan Nakira'nya itu Dia Dijifati Atau nanti dia Didofahkan kepada Sama Nakiroh Maka dia boleh jadi Mukadda' yang Nakiroh Tapi nakirohnya sudah Nakiroh yang Lebih spesifik Sudah ditaksis Sudah lebih khusus lagi Nah Disini juga sama Maksudnya demikian Kalau Khabarannya itu Adalah Sibul jumlah Ejar Macir Atau Dorof Sedangkan Mukadda'nya itu Nakiroh Nakiroh yang Tidak disifati Tidak pula Diidofahkan Berarti benar-benar Murni Nakiroh Maka Wajib Mendalukan Khabar Seperti misalnya Vibaytina Rojulun Di rumah kami Ada seorang Laki-laki Vibaytina Macir-macir Tidak Sepuluh Jumlah Nggak mungkin Mukadda' Berarti nanti Disini dia Khabar Mukadda' Tapi Khabar Mukuddam Sedangkan Mukadda'nya Diakhirkan Yaitu Rojulun Ya Rojulun Muktada'un Wakharun Marfu Tandar Faknya Domrat Jadi tidak Boleh kita Dalam hal ini Mengatakan Rojulun Mbaiki Jus Tidak boleh Ya Tidak boleh Kita bikin Muktada'nya Naki-roh Murni Di depan Tanpa ada Naatnya Tanpa Dindafahkan Kepada Naki-roh Yang lain Yang masih Terlalu Luas Maksudnya Rojulun Vibaytina Sesuatu yang Mau diberi Keterangan Ini harus Spesifik Bahkan Asalnya Muktada' itu Marifah Nah Tapi Dulu pernah Kita belajar Kalau Dia itu Naki-rohnya Sudah Di Persempit Maknanya Ditaksih Seperti Diberi Sifat Atau Diberi Itofah Maka Tidak mengapa Muktada'nya Naki-roh Ya Dengan ceketan Tadi Nah Ketika Muktada'nya Naki-roh Murni Tanpa Disifati Tanpa Ditofahkan Dia bukan Lafad-lafad yang Menunjukkan Keumuman Seperti Gulun Atau Baklun Tidak Murni Dalam rangka Berdoa Diberi Nekasih Dulu Maka Tidak Boleh Muktada' Naki-roh Di depan Tapi Naki-roh Ini Kalau Mau jadi Muktada' Harus Diletakkan Di belakang Jadi Nanti Kabarnya Harus Berbas 10 jumlah Diletakkan Di depan Seperti Disini Jadilah Bi-baidina Rojulun Tidak Boleh Kita Mengatakan Rojulun Bi-baidina Padah Rojulun Disini Dia Naki-rohnya Naki-roh Murni Ya Bi-baidina Khabar 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 Naki-roh Murni Maka Wajib Mendalukan Khabar Terhadap Mubtada' Nah Tadi Disebutkan Pada Purni Yang Kelima Kalau Khabar Khabar Sibul Jumlah Sedangkan Muktadak Itu Marefa Maka Boleh Mendalukan Muktada Boleh Mengakhirkan Muktada Ya Atau Boleh Mendalukan Khabar Atau Mengakhirkannya Ya Akumnya Boleh Misalnya Vibaitina Arno Julu Boleh Arno Julu Vibaitina Boleh Nah Sama Juga Kalau Dia Itu Nagiro Tapi Nagiro Yang Sudah Seperti Marefa Artinya Sudah Lebih Sempit Sudah Dikasih Sifat Misalnya Atau Sudah Didefahkan Misalnya Rujun Garimun Maka Disini Tadi Mulkobar Itu Tidak Sampai Wajib Hukumnya Boleh Saja Jadi Ketika Kopernya Itu Sibul Jumlah Uptadaknya Nagiro Tapi Sudah Ditaksis Sudah Disifati Atau Ditofahkan Maka Hukumnya Tidak Wajib Tapi Sekedar Jais Boleh Saja Misalnya Kita Katakan Vibaitina Projulun Karimun Boleh Pada asalnya Projulun Karimun Vibaitina Juga Boleh Ya Kalau Dia Nagirohnya Nagiroh yang Seperti Ma'rifah Sudah Dipersembuit Jadi Sudah Lebih Spesifik Nagiroh Sudah Maksudah Sudah Ada Maksudnya Lebih Sempit Maka Taktimnya Khober Ini Ya Jus Saja Tidak Sama Baik Wajib Tapi Kalau Nagirohnya Murni Tanpa Sifat Tanpa Itofah Maka Nanti Disini Masuk Hukum Yang Alif Ini Masuk Maksud Pada Puan Yang Keenam Wajib Mendaulukan Khober Nah Jelas Ya Kemudian Contoh Yang lain Seperti Indi Dinarun Saya Punya Saya Keping Dinar Ini Asalnya Memangatakan Dinarun Indi Tapi Dinarun Mugada Yang Nagiroh Dan Nagirohnya Itu Tanpa Disifat Tanpa Ikofah Tidak Boleh Bikin Mugada Seperti Ini Di Depan Terlarang Sedangkan Ternyata Khober Itu Simul Simul Maka Bisa Bikin Mugada Nagiroh Seperti Ini Asalkan Diletakkan Di Belakang Ya Wajib Diletakkan Di Belakang Ya Dinarun Indi Tidak Boleh Wajib Indi Dinarun Indi Sibul Jumlah Indinya Goroh Dinarun Mugadaun Mugadaun Marfu Tanda Rokanya Dengan Nommah Nah Jadi Tadi Kalau ditampakkan Pada Pembahasan Yang kelima Atau Yang Cim Apa Kita Mendalukan Khober Terhadap Mugada Itu Ketika Khober Sibul Jumlah Sedangkan Mugadaun Marifah Silahkan Ditampakkan Atau Mugadaun Itu Najirah Tetapi Sudah Disifati Dan Sudah Didefakkan Kepada Isim Najirah Lainnya Itu Juta Nanti Tetap Dini Khober Yajus Sedangkan Kalau Mugadaun Najirah Murni Khoir Mas Suha Maka Maka Nanti Wajib Mendalukan Khober Yang Takdin Khober Wajib Kemudian Alba Teman Laki Ketika Mendalukan Khober Itu Khober Wajib Kata Beliau Tidakkan Al-Khober Min Al-Alba Dillagi Lah Soda Ratu Ya Kalau Laki Khober Nya Itu Berupa Lahat Lahat Yang Mempunyai Hak Untuk Diletakkan Di awal Kalam Ya Ada lahat-lahat tertentu Yang Dia itu Punya Hak Posisinya Itu Di Al-Kalimat Seperti Isim-Isim Ham Ya Kalau Isim-Isim Ham Atau Lahat-lahat lainnya Yang punya Hak Diletakkan Di awal Itu Bergerudukan Sebagai Khober Maka Khobernya Harus Tetap Ngikut Haknya Tadi Khobernya Akhirnya Yang Asalnya Di belakang Harus Didahulukan Ya Kalau Khobernya Berupa Lahat-lahat yang Memiliki Hak Di depan Kalam Di awal Kalimat Maka Wajib Lepas-lahat ini Di antaranya Seperti Isim-Isim Ham Tunjukkan Nanti Isim Syarat Dan Nanti Harus Diletakkan Di Di depan Kalam Nah Isim-Isim Ham Katanya Yang berupa Isim ini Kalau Dia Terletak Sebagai Khober Maka Harus Di awal Contohnya Matal Imtihanu Ramadhan Disini Dia bukanlah Muktadda Meskipun Dia itu Isim Tetapi Dia Isim Disini Berkenal Sebagai Muktadda Nanti Muktadda Ini adalah Al-Imtihanu Ya Bukan Mata 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 Nanti itu Sebenarnya Adalah Zorof Kata-kata Rengan Waktu Zorof Zaman Mata Tidak Mungkin Sebagai Muktadda Mata Itu Adalah Termasuk Hukum Sibul Jumlah Yaitu Salah Jenis Khober Ya Karena Mata Di depan Khober Karena Khober Berupa Isim Istibham Dan Isim Istibham Itu Menuntut Untuk Diletakkan Di awal Kalimat Hingga Jadilah Mata Al-Imtihanu Asalnya Al-Imtihanu Mata Al-Imtihanu Itu Muktadanya Mata Itu Ngoraf Sibul Jumlah Sebagai Khober Tetapi Karena Khobernya Berupa Zorof Yang Merupakan Isim Istibham Maka Isim Istibham Ini Isim Istibham Ini Menuntut Diletakkan Di awal Kalimat Jadilah Mata Itu Di awal Al-Imtihanu Mudadanya Mu'akhor Jadi Mata Ismu Istibham Al-Khobar Mukoddam Kenapa Ditakdim Karena Dia Isim Istibham Harus Dideban Kemudian Al-Imtihanu Itu Mata Yang Diakhirkan Mu'akhorun Marfu'un Dan Orangnya Doma Nah Jadi Yang Kedua Kalau Khabarnya Berupa Isim Isim Yang Punya Hak Diletakkan Di awal Kalimat Yalah Hak Asodaro Kemudian Yang Ketiga Jika Tasolal Jika Tasolal Mubadad Da'ub Midomirin Yaudu Ala Ba'adil Khabar Yang Kalau Mubadadadanya Yaitu Bersambung Dengan Domir Kita Wajib Menandungkan Khabar Terhadap Mubadad Diantaranya Kalau Mubadad Itu Bersambung Dengan Domir Dan Domir Ini Itu Maksudnya Adalah Khabar Kembalinya Kepada Materi Khabar Unsur Ada Ada Bersambung Dengan Nomir Yang Nomor Ini Kembalinya Atau Maksudnya Adalah Sesuatu Yang Adikandung Dalam Khabar Misalnya Lissalami Taba'aduhu Lissalami Taba'aduhu Maka Lissalami Ini Jarmajul Terminya Dia Adalah Khabar Kemudian Taba'aduhu Karena Khabar Yang Mokodam Berarti Ini Adalah Mubadad Muakhor Tapi Kenapa Dia Itu Dipandang Wajib Diakhirkan Mubadad Sedangkan Khabar Wajib Dipandang Wajib Didahulukan Ya Alasannya Karena Mubadad Disini Mengandung Bersambung Dengan Domir Yang Mengandung Domir Ya Dan Domir Yang Bersambung Dan Mubadad Ini Maksudnya Adalah Suatu Perkara Yang Ada Pada Khabarnya Yaitu Asalan Kembalinya Ya Maksudnya Pada Keselamatan Ya Untuk Selamat Itu Ada Konsolkensinya Nah Konsolkensinya Ini Yaitu Kembalinya Kepada Asalam Ya Untuk Keselamatan Ada Konsekuensinya Nah Tidak Boleh Kita Mengatakan Taba'at Duhu Lissalami Wajib Lissalami Taba'at Duhu Mengapa Alasannya Yang Namanya Kata Ganti Atau Isim Domir Itu Kan Dia Menggantikan Yang Zohir Kata Ganti Itu Pengganti Aja Dan Tentunya Dia Mengatikan Sesuatu Yang Sudah Ada Sebelumnya Yang Namanya Kata Cantik Atau Domir Maksudnya Apa Kepada Siapa Itu Kembalinya Tentunya Kepada Sesuatu Yang Sudah Disebutkan Sebelumnya Bukan Setelahnya Ya Domir Itu Menunjuk Kepada Sesuatu Yang Telah Datang Sebelumnya Ya Karena Muktada Ini Mengandung Domir Kalau Dia Diletakkan Di Depan Maka Domir Ini Kembalinya Kepada Siapa Padahal Disini Maksudnya Adalah Untuk Asalam Maka Tidak Mungkin Domir Mendahului Asalam Domir Ini Harus Nanti Setelah Asalam Disebutkan Dulu Barulah Pakai Domir Di Belakang Yang Namanya Domir Itu Dia Kembali Kepada Sesuatu Yang Sudah Disebutkan Sebelumnya Nah Kalau Domir Pada Tata Atuh Itu Kembalinya Kepada Kata Asalam Maka Kata Asalam Harus Didahulukan Nah Maka Jadilah Kalimahnya Alis Salami Taba Atuhu Tidak Boleh Taba Duh Lid Salami Alasannya Karena Mutada Bersama Dengan Domir Yang Berini Kembali Kepada Lafad Asalam Sehingga Asalam Yang Merupakan Dari Hoper 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 Nya Pun Karena Hal Itu Didahulukan Dan Hukumnya Wajib A-U Domir Mutasilun Bilmuktada Yang bersama Dengan Muktada Kembalinya Kepada Khobar Ya'udu Alal Khabari Awasalam Ya'udu Mahali Jarin Mutafun Ilahi Nah Wadi InsyaAllah Itu ada Beberapa tempat Dimana Taktim Alal Muktada Ya'udu Taktim Al-Khabar Nah Ada pertanyaan Apakah Jika Susunan Muktadanya Terdapat Domir Maka Khobar Yang Didahulukan Selalu Ma'rifah Enggak Juga Untuk Amir Tidak Mesti Kembali Kepada Sesuatu Yang Ma'rifah Yang Pastinya Dia Kembali Kepada Sesuatu Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Secara Umum Nomor Secara Umum Itu Nanti Kembalinya Kepada Sesuatu Yang Telah Datang Sebelumnya Tapi Nanti Nggak Mesti Nanti Dia Kembali Kepada Sesuatu Yang Ma'rifah Misalnya Ja'ar Julun Wah Huayabaki Ya Datang Seorang Laki-laki Dalam Keadaan Menangis Atau Jangan Rau Julun Ya Ja'at Julun Wah Huayabaki Dan Datang Seorang Anak Laki-laki Anak Kecil Dan Dalam Keadaan Menangis Nah Huay Pada Kaliman Huayabaki 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 Kembali Kepada Siapa Kembali Tiflun Nya Berarti Damer Tidamir Nggak Mesti Kembali Kepada Yang Marifah Nggak Selalu Bisa Kembali Kembali Yang Nagiro Dan Lagi Tadi 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 Selah Selahnya Huayabaki Kata Yabaki Itu Juga Ada Fa'il Berbah Damer Andamer Mustadir Damer Mustadir Ini Kembali Kepada Siapa Sama Juga Kembali Kepada Kata Tiflun Tadi Padahal Kata Tiflun Itu Dia Adalah Isim Nakiro Tidak Masalah Yang Ganti Bisa Hobarnya Nakiro Bisa Marifah Tergantung Keinginannya Bikin kelihatannya Maksudnya Apa Nakiro Tom Alifah Yang Pasti Kalau Nanti Muktadahnya Itu Tersambung Dengan Tomir Dan Tomir Ini Kembali Kepada Apa Yang Dikandung Dalam Hobar Maka Nanti Tempat Kembalinya Ini Harus Dibahulukan Jernakan Tomir Kata Yang Bersambung Dengan Tomir Juga Konsipensinya Nanti Dibatakan Di belakang Seperti Disini Contohnya Atau Misalnya Kita Bikin Contoh Yang Mirip Mirip Di Bisa Yarobin Atau Apa Ya Libaitin Sohibuhu Ya Bagi Setiap Rumah Sohibuhu Ada Pengguninya Ada Pemiliknya Yang Tidak Harus Dia Ma'rifah Ya Domir Tidak Harus Kembali Kepada Yang Ma'rifah Ini Contohnya Berkaitan Dengan Domir Tidak Harus Kembali Kepada Yang Ma'rifah Kembali Kembali Kepada Yang Nak Nah Kita Lanjutkan Poin Yang Pembahasan Yang Ketujuh Kata Kata Mu'alif Khabar Itu Bisa Berbilang Nah Maksudnya Bisa Lebih Dari Satu Misalnya Ya Gambarannya Arummanu Kulwun Hamidun Arummanu Kulwun Hamidun Buah Delima Itu Rasanya Manis Asam Dalam bahasa kita Asam Manis Tapi Disana Ini contohnya Kulwun Hamidun Manis Asam Manis Lagi Asam Maka Kalau kita Lihat Susunannya Disini Maka Arummanu Dia Adalah Mubtada Marhu Pen Kulwun Arummanu Kulwun Maka Kulwun Khabarnya Mubtada Tapi Buah Delima Itu Asalan Kulwun Jika Hamidun Kulwun Hamidun Maka Ini Namanya Kulwun Khabar Yang Khabar Khabar Yang Kedua Khabar Khabar Awal Marhu Ben Dommah Hamidun Khabar Sanin Marhu Ben Dommah Jadi Mungkin Kan Bagi Khabar Untuk Lebih Dari Satu Karena Mubtada Itu Sesuatu Yang Dihukumi Untuk Beri Keterangan Yang Namanya Hukum Atau Keterangan Itu Bisa Lebih Dari Satu Terang Untuk Mubtada Boleh Lebih Dari Satu Sehingga Khabar Bisa Lebih Dari Satu Seperti Disini Buah Delima Itu Kan Bisa Dihukumi Manis Asam Yang Lain Manakala Dia Punya Dua Keterangan Dua Hukum Maka Khabar Bisa Dibuat Dua Seperti Ini Namanya Khabarnya Berbilang Keadat Kalau Khabarnya Lebih Dari Satu Maka Nanti Kita Sebutkan Khabarun Awal Khabarun Sanin Atau Salis Juga Kalau Misalnya Tiga Ya Khabarun Awal Hamidun Khabarun Khabarun Tanin Boleh Seperti Ini Kemudian Contoh Yang Lain Seperti Sungai Nil Adalah Sungai Yang 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 Termawan Diberikan Keberapa Sifat Sifat Disifat Dengan Kedermawanan Dengan Fiyun Menemuluhi Janji Fiyadun Berlimpah Penuh Dan Berlimpah Dengan Kebaikan Maka Disini Susunannya Anilu Khabar Murtada Marfu Sakil Ini Dalam Hukum Yang Pertama Sakiyun Maka Dia Namanya Khabar Awal Wafiyun Datang Lagi Khabarnya Khabarun Sanin Wayalun Khabarun Talisun Berlimpah 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 Di sini Khabarun Bisa Lebih Dari Satu Dan Nanti Jumlah-jumlah Seperti ini Kadang-kadang Itu akan Tersambur Bagian Sebagian Belajar Memulai Mungkin Seperti kita Kadang-kadang Akan Kesulitan Membedakan Antara Khabar Yang Punya Sifat Dengan Khabar Yang Berbilang Misalnya Zaidun Arobiyun Sujaun Atau Zaidun Arobiyun Karimun Zaid adalah Orang Arab Karimun Yang Mulia Maka Di sini Apakah Ini Khabar Berbilang Atau Khabar Yang Ada Nahatnya Ya Ini Zaidun Arobiyun Karimun Ini Zaidun Yang Bada Arobiyun Ini Khabar Kemudian Karimun Ini Sifatnya Untuk Arobiyun Atau Khabar Kedua Ya Nanti Untuk Kasus Berbilang Ya Khabar Nah Nanti Kita Lihat Siakul Kalan Apakah Tata Yang Datang Setelah Khabar Pertama Itu Setelah Khabar 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 Berikutnya Apakah Dia Khabar Berikutnya Apakah Tapi Untuk Khabar Yang Datang Setelah Muttada Maka Dia Dari Siakul Kalam Ya Kalau Memungkinkan Untuk Jadi Khabar Maka Berarti Ini Khabar Yang Kedua Kalau Tidak Memungkinkan Berarti Itu Tapi Untuk Khabar Yang Datang Setelah Muttada Tadi Dan Kadang-kadang Bisa Keduanya Seperti Tadi Zaidun Arobiyun Karimun Biasa Jadi Nanti Maksudnya Zaidun Itu Seorang Arab Dia Juga Seorang Yang Mulia Maka Nanti Kalau Maksudnya Seperti Ini Maka Itu Khabar Pertama Dan Khabar Kedua Tapi Kalau Maksudnya Orang Arab Yang Mulia Maka Itu Berarti Zaidun Muttada Arobiyun Itu Khabar Karim Itu Naat Untuk Arobiyun Yang Jelas Maksudnya Khabar Itu Bisa Berbilang Seperti Misalnya Disini Rumman Hulwun Hamidun Maka Ini Hamidun Apakah Sifat Untuk Hulwun Naatnya Hulwun Atau Padalnya Hulwun Atau Tapi Yang Lain Kalau Jangan Mungkin Ya Sudah Ini Khabar Yang Kedua Jadi Rumman Muttada Hulwun Khabar Pertama Hamidun Khabar Yang Kedua Karena Sama-sama Kata Hulwun Dan Kata Hamid Itu Keterangan Bagi Muttada Yang Dihormasi Ingin Kita Berikan Keterangan Kepada Muttadanya Kita Lanjutkan Yang Terakhir Malam Hari Ini Menuntaskan Pertama Yang Kedelapan Terakhir Terakhir Hari Layla Samin Yuh Lepul Khabar Fibak Di Mawali Pada Pada Sebagian Tempat Khabar Itu Nanti Dihapus Ya Artinya Khabarnya Bukan Tidak Ada Tetapi Khabarnya Tidak Disebutkan Mahluf Khabarnya Mahluf Hanya Secara Implisit Saja Tidak Disiratkan Secara Jelas Dan Nanti Penjelasan Lebih Luas Pada Waktunya Dan Di Antara Tempat Dimana Khabar Itu Dihapus Yang Pertama Kalau Mubtadak Itu Terletak Salah Kata Law Law Ini Adalah Termasuk Huruf Dan Yaitu Huruf Yang Mengandung Mana Syarat Nanti Ada Pemasan Uslub Syarat Pada Uslub Nahui Namanya Nanti Kita Bahas Law Tapi Disini Sedikit Dimunjukkan Di awal Karena Berkaitan Dengan Dihapuskan Ya Khabar Ya Law Nanti Maksudnya Kemana Jumlah Ismi Tapi Nanti Ketika Khabar Jatuh Setelah Kata Law Maka Nanti Khabarnya Mahluf Khabarnya Tidak Disebutkan Secara Eksplisit Misalnya Law Lak Tobibu Masyuvial Maridu Nah Seandainya Tidak Ada Sang Dokter Maka Pasiennya Masyuvia Tidak Akan Sembuh Tidak Disembuhkan Ya Law Tobibu Sekiranya Tidak Ada Sang Khabib Sang Dokter Masyuvial Maridu Tidak Pasiennya Itu Disembuhkan Nah Pada Kalimat Ini Itu Ada Khabar Yang Dihapus Ya Takdirnya Kalimat Utuhnya Bisa kita Kira-kirakan Yaitu Maksudnya Lawla Tobibu Masyuvial Maridu Adalah Lawla Tobibu Maujudun Kalau Kalau tidak Ada Sang Dokter Ya Kalau Dokternya Maujudun Tidak Maujudun Tidak Ada Mas Sufial Maridu Pasiennya Tidak Disembuhkan Nah Dalam Kalimat Sebelajam Ini Sekiranya Sang Dokter Tidak Hadir Maka Pasiennya Tidak Disembuhkan Maka Susunan Dokter Tidak Hadir Maka Sebenarnya Dalam Bahasa Arab Cukup Kita Katakan Lawla Tobibu Tanpa Perlu Menambahkan Mojudun Ya Karena Ketika Ada Lawla Masuk Kemudian Jumlah Ismi Masuk Kemudian Muttada Maka Nanti Khobarnya Itu Wajib Dihapus Jadi Cukuplah Kita Katakan Lawla Tobibu Tanpa Menyebutkan Khobarnya Dalam Bahasa Arab Ketika Nanti Ada Lawla Masuk Kemudian Muttada Dan Nanti Khobarnya Mahluh Ya Bukan Masyufiyah Almaridu Itu Khobarnya Bukan Nah Karena Kalau Ini Adalah Kata Yang Mengandung Ma'ana Syarat Dan Yang Namanya Seluruh Syarat Itu Nanti Ada Kalimat Syarat Ada Kalimat Jawab Dia Menuntut Kalimat Jawab Dan Nanti Kalimat Syarat Itu Adalah Adobibu Mau Judul Dihapus Kemudian Masyufiyah Maridu Ini Kalimat Jawab Ini Mirip Dengan Sesunan Yang Mungkin Pernah Belajar Tentang Penyajam Di ilmu Dori Yang Dua Fiilnya Dijajam Seperti Manjada Wajada Manyakro Yafham Maka Kalau Kita hanya Mengatakan Manyakro Itu Nanti Bukan Kata Syarat Bukan Artinya Barang Siapa Membaca Tetapi Nanti Siapa Yang Membaca Kalau Kita Maksudnya Adalah Barang Siapa Membaca Maka Ini Penjajam Manyakro Kemudian Barang Siapa Membaca Kalau Kita Titik Bermin Di situ Maka Kalimatnya Tidak Sempurna Harus Ada Lanjutannya Barang Siapa Yang Membaca Kenapa Kalau Ada Yang Membaca Barang Siapa Yang Membaca Maka Dia Akan Menempatkan Faidah Misalnya Ya Ada Lanjutannya Barang Siapa Membaca Ini Kalimat Syarat Kemudian Lanjutannya Yang Melengkapi Faidah Namanya Kalimat Jawab Ini Susunan Usul Syarat Namanya Kalimat Bersyarat Nah Laula Ini Termasuk Perangkat Yang Digunakan Dalam Kalimat Bersyarat Tadi Nah Kemudian Namanya Kalimat Bersyarat Seperti Pada Laula Ini Ada Kalimat Syarat Ada Kalimat Jawab Syarat Maka Masu Film Maritu Itu Bukanlah Kobernya Atopibu Bukan Jumlah Itu Bukanlah Jumlah Kober Untuk Atopibu Bukan Karena Atopibu Disini Sudah Punya Kober Yaitu Mujudun Cuman Tadi Dihapus Tapi Kita Masih Memahami Kalau Pakai Lelatopibu Dalam Anak Kita Nanti Terjemahnya Itu Kalau Sang Tabib Sang Dokter Tidak Ada Tidak Kata Mujudun Nanti Masufi Al-Mardu Ini Kalimat Jawabnya Seandainya Saya pakai Laula Seandainya Sekiranya Sang Tabib Mujudun La Tidak Hadir Tidak Ada Ini Ini adalah Kalimat Syarat Selang Kemudian Dia butuh Kalimat Jawab Yaitu Masufi Al-Mardu Sekiranya Sang Dokter Tidak Hadir Masufi Al-Mardu Pasienya Tidak Disemukan Nah Yang disini Kalau Muktada Datang Setelah Kata Laula Maka Nanti Kabarnya Dihapus Jadi Setelah Setelah Bukanlah Kabar Muktada Karena Kabar Muktada Itu Ada Tapi Dihapus Nanti Setelah Yang Melengkapi Faidah Adalah Jumlah Jawab Syarat Nah Nanti Bisa Dibahas Lebih Jauh Lagi Ketika Bahas Usulut Nah Wiyah Pada Bagian Usulut Syarat Intinya Kalau Ada Muktada Datang Setelah Laula Itu Kabarnya Dihapus Kemudian Catakan Kakita Lebih Dahulu Atau Nanti Belum Anak Catakan Dari Anda Saja Kalimat Laula Tapi Masyuf Yalmar Ribu Ini Bukanlah Kalimat Yang 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 Baik Ya Secara Susunan Nahu Bahasa Arab Ini Sudah Benar Salam Artian Memang Begitulah Kaidahnya Tapi Secara Syariat Maka Ini Bukan Kalimat Yang Baik Sebagai Contoh Baik Secara Syari Kita Mengatakan Hal Seperti Ini Ya Karena Ini Seolah-olah Kita Menafikan Keberadaan Allah Subhanahu Ta'ala Sekiranya Tidak Ada Sang Dokter Maka Nanti Pasien Tidak Sembuh Semestinya Tidak Demikian Seolah-olah Menafikan Keberadaan Allah S.W.T. Dalam Ketidak Sembuhan Atau Kesembuhan Sang Pasien Maka Yang Bagus Disini Ya Laulahu Ma'at Atau Bibu Demikian Ini Cepetan Secara Hukum Sari Saja Ini Bukan Contoh Yang Bagus Nah Itu Yang Pertama Diapus Khober Yang Kedua Apat Khober Itu Diapus Ya Bila Muttada Itu Adalah Sumpah Nah Kalau Muttada Sumpah Yang Jelas Maka Nanti Khober Juga Diapus Nah Sebelum Kita Bacakan Contoh Perlu Dipahami Mungkin Yang Sering Kita Kenal Yang Sumpah Demi Allah Misalnya Bapa Menggunakan Huruf-huruf Sumpah Ya Wallahi Billahi Atau Tawlohi Sampai Nanti Disana Dalam Kalangan Arab Ada Penggunaan Yang Maksudnya Sumpah Tapi Tidak Menggunakan Huruf-huruf Kosam Nah Tapi Orang Arab Sudah Mengenali Bahwa Ini Adalah Ungkapan Yang Digunakan Untuk Sumpah Nah Ini Langgip Sebeda Poin Yang Kedua Ini Nah Misalnya Dalam Ungkapan Yang Bada Contoh La Amruka Inna Hayata Kifahun Dalamnya Adalah Damtokin Sungguh Amruka Disini Sebenarnya Dari Umuruka Mirip-mirip Itu ya Apa Maksudnya Tapi Dalam Semen kitab Saya baca Ini Lebih Tepat Dibaca Amruka Orang Arab Membacanya Amruka Yang Maksudnya Bukan demi Umurmu Tetapi Hayatuka La Hayatuka Makananya Mengatakan La Amruka La Hayatuka Sungguh Hidupmu Nah Disini Orang Arab Menggunakan Ungkapan Ini Sebagai Ungkapan Sumpah Yang Mananya Takdirnya La Amruka Kosa Sungguh Hidupmu Ya Kosami Aku Bersumpah Dengan Hidupmu Tadi Itu Artinya Demi Hidupmu Aku Bersumpah Inal Hayata Gifahun Semuanya Alhayah Kehidupan Itu Gifahun Perjuangan Nah Lawat ini Digunakan Orang Arab Untuk Bersumpah Nah Kalau kita Melihat Nanti Ada Susunan Seperti Ini La Amruka Inal Hayata Gifahun Bahkan Disini Lam Tauki Lam Ibtida Amruka Dia Muttada Mutuf Keperdad Dumir Al Kahhu Blomir Fim Hal Dijarin Mutuf Ilai Nah Inal Hayata Gifahun Ini Bukanlah Khobarnia Muttada Tetapi Ini Kalimat Jawab Kosam Ya Sama Seperti Tadi Kalimat Persyarat Kalimat Sumpah Itu Nanti Dia Menuntut Adanya Kalimat Jawab Sumpah Ada Sumpah Sumpah Yang Digunakan Untuk Sumpah Serta Nanti Ada Kalimat Yang Digendaki Dengan Sumpah Tadi Kalimat Pesannya Namanya Kalimat Jawab Kosam Nah Lantas Mana Khobarnia Kalau Inal Hayata Gifahun Ini Adalah Kalimat Jawab Kosam Nah Nanti Khobarnia Mahduh Ya Takdirnya Kosami Atau Yamini Atau Yaminum Juga Boleh Ya Laham Ruka Yaminum Atau Kosamun Khobarnia Adalah Kata Yang Bermana Nanti Sumpah Yang Persumpah Dengan Tanda Tadi Nah Ungkapan Laham Ruka Nah Sekali Lagi Ini adalah Ungkapan Digunakan oleh Orang Arab Untuk Persumpah Dan Nanti Takdirnya Maksam Atau Yamin Dan Khobarnia Dihapus Nah Dan Seperti Pada Yang Pertama Tadi Ungkapan Ini Menyatakan Syarah Syari Kata Pentaktik Lah Yajudu Syar'an Jadi Dihapus Diperbolehkan Secara Syari Anu Kesimah Di Amurin Atau Umurin Aw Hayatin Aw Ahadin Aw Hayati Ay Ahadin Tidak Boleh Kita Secara Syari Persumpah Dengan Umur Dengan Hidup Dari Seseorang Seorang Malapun Tidak Termasuk Hidup Nabi Mahfuk Yang paling mulia Di bumi Atau Tidak Boleh Wa Inna Malakus Samu Yakunu Billahi Ya Semuanya Namanya Sumpah Itu Hanya Billahi Dengan Asma Allah Al-Bismin Min Asma'ihi Atau Dengan Nama-nama Diantara Nama-nama Allah Al-Sifatim Min Sifatih Atau Dengan Sifat Allah Atau Sifat-sifatnya Ya Ini Secara Susunan Ini Susunan Dikunakan Orang-orang Tetapi Secara Syari Nah Isam Ditek Membenarkan Ucapan Yang Seperti Ini Tidak Amur Tidak Boleh Karena Kita Disyaratkan Untuk Bersumpahnya Dengan Nama Atau Sifat Allah Sifat Allah Nah Yang Lihat Yang pertama Kalau Muttada Sarah Laula Maka Khabar Di Akus Yang kedua Kalau Muttada Ini Digunakan Sebagai Ungkapan Yang Sumpah Yang Sorihan Yang Jelas-jelas Sumpah Ini Yang Harap Memang Memahmi Ini Sebagai Ungkapan Untuk Bersumpah Kemudian Yang Terakhir Kapan Khabar Itu Dihapus Kalau Nanti Muttada Diatafkan Dan Kata Lain Yang Perantara Wawu Yang Wawu Ini Yang Diatafkan Ternyata Wawu Ataf Tetapi Wawu Ataf Ini Cara Makna Kita Dari Susunan Antara Kata Sebelum Wawu Dengan Kata Setelah Wawu Itu Adalah Sesuatu Yang Selalu Bersama Selalu Beriringan Ini Maksudnya Diwawin Tadulu Alal Musohabah Nanti Kalau Wawunya Seperti Ini Yang Mengatauhkan Kata Sebelum Dan Kata Sudah Yang Menunjukkan Musohabah Beriringan Kebersamaan Maka Nanti Kolbarnya Dihapus Misalnya Kulujundiin Wasillah Huhu Kulujundiin Wasillah Huhu Setiap Prajurit Dan Senjatanya Kalau Menterjemahan Demikian Maka Salah Ini Belum Mufidah Tapi Ketika Ada kalimat Kulujundiin Wasillah Huhu Selain Yang Namanya Prajurit Selalu Bersama Dengan Senjatanya Maka Ini Maknanya Setiap Prajurit Itu Senantiasa Bersama Senjatanya Selalu Diirini Senjatanya Maka Pemahanaan Disini Sudah Utuh Kenapa Kalau Diterjemahkan Demikian Kulujundiin Wasillah Huhu Sudah Bisa Dipahami Siap Perjurit Disertai Dengan Senjatanya Ini Karena Kulujundiin Wasillah Huhu Ini Nanti Ditaktirkan Muktada Yang Dihapus Muktarinani Ya Khabarnya Itu Dihapus Takdirnya Muktarinani Kulujundiin Wasillah Huhu Muktarinani Ya Ya Takdirnya Kulujundiin Wasillah Huhu Muktarinani Nah Tetapi Kata Muktarinani Ini Dihapus Khabarnya Yaitu Muktarinani Dihapus Kud Kudifah Al-Khabaru Wahwa Muktarinani Ya Kulu Muktadaknya Muktif Kepada Jundiin Jundiin Muktif Ilai Tahunnya Harfu Advin Kemudian Silahuhu Silahuhu Itu Maktuf Yang Muktif Kepada Demirha Ya Ada Maktuf Muktadaknya Muktif Alay Ada Atofnya Ada Maktufnya Kuluh Muktadak Wahunya Huruf Atof Silahuh Itu Adalah Maktufnya Tetapi Makna Disini Wahunya Tidak Sekedar Mengatokannya Tapi Ada Makna Musohabah Yang Lama Kuluh Suri Itu Bersama Dengan Senjatanya Bahkan Disini Terima Tidak Berat Sampai Sampai Peraturan Tidak Di Hapus Sampai Dengan Kuluh Junlin Wasillah Hufu Itu Sudah Bisa Dibahami Yaitu Mereka Selalu Beriringan Setiap Prasuri Bersama Dengan Senjatanya Kuluh Junlin Wasillah Hufu Ada Kata Muktalina Ini Yang Ditafdirkan Disitu Yang Dihapus Juga Diantara Beberapa Tempat Dihapuskan Ya Kobar Dan Ini Bukan Batasannya Ada Beberapa Tempat Yang Lainnya Sebagaimana Dihapus Yang Muktada Itu Ada Tempat Tempat Yang Lain Juga Atau Tentang Fakdin Yang Jais Dan Yang Wajib Itu Bukalah Pembatasan Tetapi Nanti Ada Juga Tempat Tempat Yang Lain Tetapi Dicikupkan Yang Siput Oleh Mualif Karena Ini Adalah Yang Lumayan Jelas Bagi Pemula Seperti Kita Serta Sering Juga Yang Sering Muncul Nah Demikian Dari Kami Yang Bisa Disampaikan Kurang Dipin Maaf Mesta Fikub Jami'an Langsung saja Kita Akhiri Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh